Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat jatuh untuk kita semua Salam Salam Apa kabar pagi ini? Selamat pagi Saya sangat senang ya Ketemu dengan kalian semua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Apakah kalian bahagia hari ini? Bahagia Harus sangat berbahagia ya Apalagi Ini sangat spesial ini Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia ada Saudara-saudara kita Dari Papuan yang gini Masih semasingnya Hari ini Kita belajar Manajemen pendidikan Ini sangat penting ya Manajemen itu Bagaimana kita Mengerola Ya Kalau pendidikan Bagaimana kita Mengerola pendidikan Mengerola manusianya Mengerola sumber dayanya Sampai-sampai Kalau sebuah organisasi Sebuah sekolah Sampai tidak bagus Orang selalu bilang Itu manajemennya yang tidak betul Berarti manajemen ini penting atau tidak? Penting Sangat penting Bagaimana kita mengelola Bagaimana kita mengatur pendidikan Suatu saat nanti kalian akan menjadi kepala sekolah Berarti kalian harus melakukan kegiatan yang namanya manajemen Bagaimana mengatur guru Bagaimana membuat jadwal Bagaimana mengatur teman-teman Kemudian juga mengatur para siswa Supaya sekolah itu dapat berjalanan Di Uni Muda ini Mahasiswanya hampir 7000 Dosennya 200 Saya harus melakukan manajemen Tidak ya Harus Harus Saya tidak boleh kerja sendiri Kalau kerja sendiri Nanti Mungkin dua hari saja sudah Sudah sakit Menarik-menarik SPP sendiri Catat sendiri Ya Tapi Absen sendiri Tidak bisa Tidak kuat Maka harus dilimpahkan kepada dosen-dosen yang ada Sehingga Saya bisa pergi kemana-mana Sudah dibagi-bagi Ini manajemen pendidikan Manajemen penting Nah Konsep dasar manajemen pendidikan Manajemen pendidikan adalah disiplin ilmu Yang membelajari perencanaan Nah Jadi kita harus Kalau mengelola sebuah organisasi Kita harus membuat Pertama apa? Perencanaan Nah Perencanaan Terus pengorganisasian Diorganisir Ya Diatur Diorganisir Nah Terus Diarahkan Pengarahan Terus Dan Pengawasan Harus diawasi Saya beritahu ya Semua orang-orang hebat Itu pasti Berlambil organisasi Kalau kita hanya kerja sendiri Hasilnya tidak hebat Hasilnya tidak besar Kalau mau hebat Kalau mau hebat harus Kerjasama dengan orang lain Itu organisasi Betul Tidak Tidak Betul Nah Mulai sekarang kalian harus Aktif di organisasi Nah Sumber daya tadi Nah Sumber daya Pengawasan sumber daya pendidikan Untuk mencapai tujuan pendidikan Nah Sumber daya ini Apa saja Sumber daya ya Kalau di sekolah Sumber daya itu Berarti Gunungnya Ada gunungnya Ada apa lagi Sumber daya Ada apa lagi Sumber daya Itu Sumber daya manusia Namanya Terus ada apa lagi Sumber daya alam Ya disitu Sekolah itu Ada tanahnya Ada bangunannya Ada alat-alatnya Itu Sumber daya Resources Sumber daya Atau Resources Itu Sudah masuk Bahasa Indonesia juga Kita mengelola Sumber-sumber daya Ini Konsep dasar Management Nah Ini definisinya ya Management pendidikan Definisinya Proses Perencanaan Pengorganisasian Pengarahan Dan pengawasan Sumber daya Untuk mencapai Tujuan pendidikan Jadi kita Merencanakan Kita mengorganisasikan Mengatur Mengarahkan Serta Mengawasi Sumber daya Sumber daya Untuk mencapai Tujuan pendidikan Harus Sampai baik-baik Belajar baik-baik Kalian Belajar Kalian Sekolah Penting atau tidak Penting It's very Very Important Ya Semua negara Di dunia ini Ya Yang bikin Negara itu Maju Apakah Kekayaan Alam Atau Kemajuan Sumber daya Manusia Siapa Jadi Sekolah Perguruan Tinggi Kalau tidak Dimanage Kalau tidak Diatur Dengan baik Maka Dia bisa Maju Atau tidak Tidak Bisa Maju Jadi Kehebatan Tidak Harus Usianya Lama Ya Tidak Harus Walaupun Belum Lama Kita bisa Hebat Bisa Bagus Walaupun Belum Lama Ya Dengan Cara Apa Dengan Cara Kita Memanage Mengatur Kalau Sudah PBG Bagaimana Pitis Marah Kau Pitis Mawah Pitis Mawah Kalau Belum PBG Pitis Marah You Know That Pitis Is Money From Ayah Maru Language Ayah Maru Language Money Is Pitis Pitis Marah No Money Pitis Mawah Much Money Nah Sekarang Peran Manajemen Pendidikan Dalam Sistem Pendidikan Perannya Perannya Perancangan Strategis Harus Membuat Perancangan Strategis Membantu Menentukan Visi Visi Itu Apa Saya Beritahu Yang Mudah Dienat Visi Visi Adalah Mimpi Indah Nah Menentukan Visi Misi Misi Ini Di bawah Visi Sudah Tergulai Misinya Apa Apa Visi Itu Mimpi Indah Yang Besar Ya Dan Tujuan Sistem Pendidikan Tujuan Sudah Mulian Jadi Yang Pertama Harus Tentukan Visi Visi Kalian Semua Punya Visi Harus Visi Itu Mimpi Indah Jadi Harus Punya Mimpi Indah Mimpi Yang Indah Nanti Kalau Sudah Selesai Mimpi Indah Ya Menjadi Kepala Sekolah Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Sekolah Bisa Kepala Dinas Bisa Yang Sambil Punya Punya Resort Ya Teacher But You Have Resort Jadi Nanti Nanti Bisa Dapat Uang Banyak Tau Tidak Yang Speed Jadi Yang Pertama Harus Big Think Berpikir Yang Yang Besar But we have To start Small Kita harus Mulai Dari Yang Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Belajar Pengajar Kalau Di sekolah Kalau Anak Anak Liar Keluar 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 Itu Berarti Tidak Terjadi Nah Kepala sekolah Harus Cari Siapa Yang 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 Pengalokasian Sumber Daya Sumber Daya Tadi Sudah Sumber Daya Sumber Daya Manusia Sumber Daya Material Ada Gedung Ada Tanah Ada Peralatannya Money Money Itu Juga Sumber Daya Uang Ini Juga Sumber Daya Uang Matupitis Ini Juga Sumber Kalau Tidak Ada Pitis Bagaimana Terus Turang Lancar Ya Pitis Sejalan Semangat Harus Semangat Tidak Boleh Tidak Ada Pitis Langsung Tidak 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 Busa Kerja Harus Tetap Semangat Harus Tetap Semangat Mengatur Distribusi Anggaran Fasilitas Dan Tenaga Pendidik Anggaran Juga Harus Diatur Fasilitas Sumber Daya Yang Tadi Itu Nah Begini Harus Semuanya Harus Diatur Dan Tenaga Pendidik Kalau Di Sekolah Ya Guru Harus Diatur Di Jadwal Yang Baik Ya Kalau Di Perguruan Tinggi Dosen Dosen Harus Diatur Apalagi Kawus Sudah Banyak Di Sekolah Mungkin Gurunya 12K 20K Disini Dosennya 200K Lebih Sampai Saya Sendiri Banyak Yang Tidak Kenal Dosen Nah Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan Kinerja Sistem Pendidikan Kepada Kepada Pemangku Kepentingan Nah Kalau Sekolah Pemangku Kepentingannya Apa Sekolah Negeri Pemangku Kepentingannya Apa Pemangku Kepentingannya Ya Pemerintah Masyarakat Ini Kita Harus Bisa Mempertanggungjawabkan Apalagi Nanti Kalian Jadi Pala Sekolah Jadi Bulu Ya Orang Buat Titip Titip Anak Untuk Ditidik Boleh Bilang Bodoh Tidak Tidak Boleh Tidak Ada Anak Yang Bodoh Ini Mempertanggungjawabkan Penting Sekali Ya Mempertanggungjawabkan Kalau Sekolahnya Swasta Mempertanggungjawabkan Kepada Masyarakat Juga Kepada Yang Ada SMA YPK Kepada YPK Fungsi-fungsi Manajemen Pendidikan Tadi Yang pertama Perencanaan Kita harus Menetapkan Tujuan Kita harus Mengorganisasikan Mengarahkan Dan Pekalasan Ya Menetapkan Tujuan Strategi Dan Rencana Aksi Untuk Mencapai Tujuan Ini Harus Direncanakan Kita harus Membuat Perencanaan Ini Ilmunya Kepala Sekolah Ini Kamu Disiapkan Untuk Jadi Kepala Sekolah Ya Nanti Sesudah Jadi Kepala Sekolah Menjadi Kepala Dinas Pendidikan Nanti Kalau Ada Ajak Yang Mau Nyalan Bupati Juga Bisa Jadi Bupati Dan Tidak Lama Dari Sekarang Kalau Kalau Jadi Angkote Bupati Ini Tidak Lama Jadi Sekarang Lanjut Nah Masalah Masalah Pendidikan Yang Umum Terjadi Kekurangan Anggaran Kalau Kurang Anggarannya Bagaimana Apa Tetap Semangat Atau Langsung Malas Kualitas Kualitas Pendidikan Rendah Kualitas Pendidikan Rendah Kita Harus Terutam Semangat Mencari Solusi Solusi Ini Biasanya Kurang Kompetensi Tenaga Pendidik Kurang Kompetensi Nanti Apa Pelajaran Bahasa Indonesia Di SMA Yang Ajar Guru Olah Berarti Kurang Kompetensi Angga Putus Sekolah Tinggi Di Bakuanya Angga Putus Sekolah Tinggi Termasuk Angga Kuliah Anak-anak Bakuanya Alhamdulillah Kita Puji Tuhan Bersyukur Bahwa Semangat Masuk Di Perkuluan Tinggi Itu Besar Tapi Dropout Paling Besar Di Indonesia Maka Saya Sedang Berusaha Beruntul Kepada Gubernur Dipati Supaya Semua Anak Papua Ini Tidak Usah Bayar Lagi Harus Semua Dikasih Biaya Siswa Dikasih Biaya Hidup Bila Belum Semua Tinggal Belajar Ini Nanti Ada Program Program Yang Hebat Dari Dari Pemerintah Uni Muda Dapat PGSD Ada PG Paut Ada Olahraga Itu Nanti Dari Kabupaten Kabupaten Mengirim Ke Uni Muda Nanti Tinggal Ia Seraman Nanti Satu Tahun Pulang Ke Kampung Disana Satu Tahun Nanti Balik Lagi Nanti Nanti Empat Tahun Itu Langsung Diangkat Dan PPG Semua Dibiayai Oleh Otsus Ini Sudah Ada Perencana Untuk Punya DAD Nanti Nah Ini Biasanya Tidak Merata Akses Juga Ada Yang Dera Jauh Dari Dari Sekolah Sehingga Anak Tidak Bisa Sekolah Ya Lanjut Nah Bagaimana Manajemen Pendidikan Dapat Memecahkan Masalah Perencanaan Strategis Pertama Direncanakan Dengan Sebaik Sebaiknya Terus Sumber Daya Yang Tadi Sudah Disampaikan Ada Guru Sumber Daya Manusia Ada Sumber Daya Alat Alat Ya Ada Juga Money Uang Ini Juga Sumber Daya Ini Harus Dialokasikan Dengan Supaya Juga Ini Semua Dalam Raka Peningkatan Kualitas Kualitas Itu Nanti Dalam Raka Meningkatkan Kompetensi Tenaga Pendidik Kalau Guru Guru Supaya Kompetensinya Nanti Guru Yang Sudah Jadi Supaya Kompetensinya Naik Kemangkuannya Naik Diapakan Mengikuti Bintek Bintek Nanti Dikirim Ya Ini Namanya Pelatihan Pelatihan Ya Sekolah Mungkin Dikirim Ke Jakarta Dikirim Ke Cepulata Dikirim Ke Bali Pendidikan Cuman Nek Studi Kasus Penerapan Menjemen Pendidikan Masalah Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Daerah 3T Kita Punya Daerah 3T Ini Di Kampung Kampung Ya Banyak Yang Tidak Terjamah Pendidikan SD Ada Yang Gurunya Tidak Pernah Datang Banyak Tok Banyak Guru Tidak Bertanggung jawab Tindak Kasihan Terhadap Murid-muridnya Padahal Nanti Kalau Dia Datang Murid-muridnya Ada Yang Cari Kayu Ada Yang Cari Ikan Cari Sayur Ya Toh Ya Satu Semester Datang Tidak Boleh Begitu Strategi Pengembangan Program Pelatihan Guru Nah Pelatihan Guru Ada Bintek Pelatihan Guru Hasil Meningkatnya Kompetensi Guru Dan Kualitas Berbacaan Serta Peningkatan Prestasi Siswa Mungkin Nanti Kalau Gurunya Sudah Ajil Gurunya Sudah Kompetensi Kompetensinya Kemampuannya Sudah Naik Nanti Siswanya Bagaimana Naik kan Tidak Siswanya Naik Simpulan Carat Manajemen Pendidikan Memainkan Pelan Penting Penting Sekali Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dengan Memangkan Fungsi Fungsi Yang Tadi Salam Untuk Terus Mengembangkan Manajemen Pendidikan Dengan Meningkatan Kompetensi Manager Pendidikan Manager Pendidikan Kalau di sekolah Siapa? Manajernya Para sekolah Ya Betul Kompetensi Harus Senantian Harus Dilatih Belajar Terus Mengalokasikan Sumber Daya Cara Optimal Dan Melibatkan Pemangku Kepentingan Dalam Proses Penampilan Keputusan Nanti Dicoba Terus Yang Pertama Harus Semangat Dulu Harus Semangat Rajin Tanggung jawab Jangan Satu Semester Hanya Datang Satu Kali Yang Dikasih Tindak Kasian Ya Kalian Kalau jadi dulu Tidak boleh Ya Lanjut Ya Terima kasih Tumpuk tangan dulu Semuanya Ada pertanyaan Lagi-lagi Satu Siapa? Ana Dewis Kosko Ana Dewis Kosko Ana Dewis Kosko Osko Tanya-tanya bagaimana? Pertanyaan saya disini Kan tadi Bapak sudah jelaskan Tentang Manajemen Pendidikan Dan disini kan Tadi Bapak sudah jelaskan Juga tentang Seseorang yang sebagai Pemimpin Atau sebagai seorang Leader Dia akan Manajemen pendidikan Supaya Supaya Proses pendidikan Berjalan langsung Secara baik Dan pertanyaan saya Dan pertanyaan saya disini itu Kira-kira Kalau seandainya sebuah organisasi Kita sudah Sebagai pemimpin Atau sebagai Seorang leader Kita sudah Membagikan Tugas dan tanggung jawab Kepada teman-teman Tetapi Proses itu Organisasi itu Secara berlangsung Mengalami Kendala yang Mungkin Akan Terjadi macet Di tingkat-tingkat Kira-kira Kita sebagai Seorang Pemimpin Atau seorang leader Hal apa yang harus Kita mengatasi Di situasi seperti itu Pak Ya bagus Terima kasih Tahan dulu pertanyaannya Yang pertama Jadi Kondisi apapun Kita tidak boleh Marah-marah Tenang dulu Ya Sudah diatur Kok tidak bisa Diatur-atur Berarti kita harus Kita harus sabar Kita harus tenang Terus kita kumpulkan Untuk kita ajak Komunikasi Kita rapat Jadi guru-guru Kita ajak rapat Meeting Seperti ini Ini ternyata Begini Bagaimana Nanti minta Diminta pendapatnya Menurut kamu Bagaimana Ya Nanti mereka akan Memberikan pendapat-pendapat Setelah itu Baru nanti Kepala sekolah Seorang leader Baru memutuskan Sesuatu masalah Yang ada di sekolah Yang ada di perguruan tinggi Yang ada di organisasi Manapun Masalah itu terjadi Biasanya Dan hampir semua Ya Karena kurang komunikasi Betul atau tidak Betul Sekarang harus Sekolah juga Nanti Jadi Sepala sekolah Di EFACANA Harus sering ngopi Guru-guru diajak ngopi Ngopi singkatan Ngopi Ngobrol pintar Buka ngopi Bikin kopi Ada Bagar-bagar Pengadih kah Sambil Bicara-bicara kah Ya Nah disitu Terjalin komunikasi Kalau sudah komunikasi Organisasi aman Sekolah aman Ya Ada konflik Ada masalah Ada apapun Dimana-mana Organisasi itu Yang pertama akarnya Itu karena kurang komunikasi Ya Terima kasih Ini hebat sekali Pertanyaannya ya Tepuk tangan dulu Ya Bagaimana Cara kita Menangani Dunia pendidikan Yang sekarang ini Nah Contohnya Di sekolah-sekolah Ada seorang guru Yang menegur siswanya Jangan Mengeluarkan baju Di saat Mata pelajaran Berlangsung Jangan memakai sandal Di ruangan Nah Tidak ada Alasan yang tertentu Yang disampaikan oleh Siswanya tersebut Namun Siswa tidak terima Dengan teguran Gurunya Nah Pertanyaan saya Bagaimana Cara kita Seorang guru Mempertahukan Berpakaian yang rapi Agar siswa Tidak termudah Tersinggung Yang pertama Gurunya harus rapi dulu Guru bilang Siswa Jangan merokok Tapi gurunya Merokok Itu guru percaya Atau murid percaya Atau murid percaya Tidak Harus memberikan Contoh yang bagus Guru harus memberikan Contoh yang baik Nanti Ya Guru harus memberikan Contoh yang Baik Kalau melarang Anak-anak Itu Supaya Tidak rokok Gurunya Isap rokok Terus Bagaimana Laku Kak Tidak Dia punya Bicara Itu Dipercaya Oleh Siswa Kak Tidak Jadi Harus Kita Menjadi Teladan Menjadi Contoh Menjadi Contoh yang Bagus Gurunya Harus Rapi Ya Gurunya Saya Tidak Rapi Kamu Kenapa Tidak Rapi Biasanya Anak-anak Itu Kan Mengikuti Gurunya Jadi Sekarang Harus Sudah Mulai Rapi Kalian Harus Sudah Mulai Rapi Ya Pertanyaan Yang Bagus Dan Anak-anak Itu Tidak Boleh Dimarah Masuk Masuk Dikasih Nasehat Dikasih Nasehat Terus Jangan Sekali-sekali Bilang Anak Itu Bodoh Karena Tidak Ada Anak Yang Bodoh Hanya Dia Belum Tahu Diberi Tahu Tidak Ada Anak Yang Bodoh Tidak Ada Hanya Belum Tahu Saja Jadi Kita Beritahu Mereka Biasanya Kalau sekolah Memanggil Anak-anak Itu Karena Ada Masalah Sekali-sekali Dipanggil Itu Jangan Ada Masalah Tetapi Dia Latihan Lari Ternyata Dia Juara Satu Dipanggil Bapak Punya Anak Hebat Karena Lari Juara Satu Gitu Bapak Punya Anak Hebat Menyanyinya Bagus Gitu Mungkin Dia Tidak Bisa Bahasa Indonesia Kurang Bahasa Inggris Kurang Matematika Kurang Tapi Olahraga Bagus Olahraga Ini Juga Harus Diberi Apresiasi Diberi Dukungan Sepat Tahu Dia Akan Menjadi Juara Dunia Ya Tidak Harus Anak Itu Semua Bisa Anda Harus Jadi Dia Kuat Dimana Ya Diberi Apresiasi Ya Jadi Jangan Dipanggil Anak Anak Yang Bermasalah Saja Sampai Orang tua Nanti Kalau dipanggil Ada Ada Apalagi Dengan Saya Punya Anak Ada Apalagi Sekali Sekali Anak Yang Berprestasi Mungkin Dia Juara Larik Juara Menggambarkah Mungkin Dia Juara Menyanyikah Juara Bidatokah Ya Dipanggil Sehingga Orang tua Semangat Dan Anak Semangat Itu Namanya Memberikan Motivasi Memberikan Semangat Ya Sehingga Anak Itu Nanti Tunggu Tunggu Yang Luar Biasa Kalau Ada Anak Anak Ditanya Kamu Nanti Mau Jari Apa Dia Punya Orang tua Kerja Kebun Anak Dia Punya Saudara Banyak Nanti Bilang Saya Mau Jadi Dokter Kamu Tidak Buru Tidak Boleh Jangan Tinggi Tinggi Cita 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 Muna Bapak Mu Tidak Punya Uang Tidak Boleh Karena Anak Ini Sedang Berproses Ayo Semangat Kamu Juga Akan Bisa Orang Lain Bisa Jadi Dokter Kamu Juga Bisa Harus Memberikan Motivasi Tidak Boleh Dikasih Putus Tidak Bisa Karena Kau Punya Orang Tua Ada Di Kebun Sana Tidak Boleh Bila Begitu Karena Anak Ini Sedang Berproses Ya Jadi Terima kasih Pada Semuanya Pertanyaan Sudah Bagus Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pertanyaan